bismillahirrahmanirrahim ini saya akan mengedit untuk seksion yang header atas ini yang mana untuk marginnya untuk gambar ini terlalu tinggi ya kalau misalnya seperti ini nanti keluarnya cuma gambar saya pikir begitu tampilan awal pada desktop ini di tengah ada teksnya terus kemudian gambarnya sebatas ini aja perlu teman-teman pahami bahwa untuk layar desktop itu mengacu kepada ukuran 16 untuk weightnya heightnya 9 jadi perbandingannya 16 banding 9 kita ke editor seperti ini kita pilih untuk seksion awal nah disini teman-teman bisa melihat nih di dalam seksion ini ada kalem kalem ini ada image hidden dan seterusnya ya coba ini kita ketuk dulu yang atas bagian seksion terus kemudian pada advance kita perkecil angkanya menjadi 50 yang ini kita turunkan menjadi 225 atau 220 lalu kita klik untuk update kita cek untuk hasilnya reload dia masih naik permasalahannya berarti ada pada image disini kembali ke editor kita pada kolom klik image ini permasalahannya disini ini kalau saya saya cus untuk image nya ya Hai contoh yang sudah saya upload untuk logo saja ya kemudian saya update Ayo kita lihat hasilnya reload scroll ke bawah nah ini udah pas nih kalau misalnya ini terlalu kebawah sedikit nggak apa-apa ya ini tampilan di Adge Microsoft tapi kalau kita lihat tampilan pada Chrome seperti ini jadi EXAP oke kembali lagi ke sini ke section kemudian disini saya akan mengganti gambar yang pertama silahkan teman-teman siapkan gambar dimensi 16 banding 9 kepada layout style kita scroll ke bawah ini pada background nah disinilah kita akan mengganti background ini dengan background overlay kita ke Photoshop ya siapkan untuk dimensi seperti ini 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 adalah image header dengan ukuran 16 banding 9 namun karena teksnya nanti akan berwarna putih saya akan gelapkan untuk background ini kita ambil untuk rectangle tool pilih warna hitam ya lalu kita tutupi seperti ini jadi hitam kita pilih untuk rectangle tool double-klik opacity nya kita coba di angka 50 dulu masih terlalu terang 25 terang lagi naik lagi 75 nah seperti ini saya ambil di 75 kemudian nanti kita akan mengekspor pilih untuk save for web pastikan disini untuk preset nya ambil yang medium baru kita save ini ya kita simpan dengan header affiliate kembali ke editor kita choose image upload file selek kemudian update lihat hasilnya kita reload selanjutnya kita sesuaikan text tempat dan kita selesai langsung sudah nanti